Polres Kepulauan Seribu menemukan lima jenazah di dalam kapal penangkap ikan yang disimpang di dalam freezer. Penemuan jenazah para ABK kapal itu terjadi saat polisi tengah melaksanakan operasi justisi di tengah laut. Operasi justisi dilakukan polisi resor Pulau Seribu bersama aparat gabungan. Saat mereka melakukan operasi di tengah laut, aparat menjumpai sebuah kapal penangkap ikan yang banyak ABK-nya tidak menggunakan masker. Petugas kemudian mendeata para ABK dan menemukan manifest penumpang tidak sesuai dengan jumlah ABK di dalam kapal. Bahkan petugas menemukan lima jenazah yang disimpan di dalam freezer. Menurut pengakuan nakoda kapal, jenazah tersebut telah seminggu disimpan di dalam freezer. Polisi tengah mendalami penyebab kematian dari lima ABK KM Starindo Jaya Maju V ini. Namun diduga kelima ABK tersebut tewas akibat miras oplosan. Kelima jenazah ABK dikirim ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati untuk Diviso. Salah satu kapal patroli kita di bawah pimpinan Waka Pores singgah karena menemukan ada kapal yang ABK-nya cukup banyak. Kita sosialisasi masalah penggunaan masker karena dicek ABK-nya cukup banyak, dicek jumlahnya. Ternyata tidak sesuai dengan manifest. Dari situ baru kita ketahui bahwasannya ada ABK kapal tersebut yang meninggal. Meninggal ada lima, jumlahnya ada lima. Penyebabnya apa, Bang? Kita masih tunggu hasil visum ya. Biarkan kita berproses dulu untuk diviso. Jenazahnya masih datang.